berikutnya kita bersihkan bibir arahnya ke kiri dan ke kanan ke kiri dan ke kanan seperti ini nah ini mbak Reni sudah mendiagnosa jenis kulitnya ternyata mbak Reni mau punya jenis kulit yang berminyak sehingga mempergunakan Viva White Face Cleanser All-in-One Yogurt ambil secukupnya di telapak tangan dengan mempergunakan jari urut jari tengah dan jari manis kita bagi dagu, kedua belah pipi hidung, dahi dan leher baru kita ratakan dengan kedua tangan kedua tangan arahnya ke atas keluar arahnya ke atas keluar seperti ini dahi ke atas mata melingkar seperti ini leher ke atas baru kita ambil kapas kering kita angkat arahnya ke atas jangan lupa setiap kita mengangkat arahnya ke atas kita bolak-balik ya kapasnya manfaatkan bagian-bagian yang bersih jadi setiap malam sebelum kita tidur lakukan seperti ini nah kotorannya terangkat ya jadi tadi boleh sebelum mandi pada saat mandi mempergunakan clean and mask terlebih dahulu baru nanti mau tidur mempergunakan yang face cleanser ini setelah wajah dalam keadaan bersih step yang pertama yaitu jangan lupa selalu mempergunakan serum jadi diawali oleh serum jadi kalau kita mau mempergunakan krim apapun yang mau ditempelkan ke wajah awali dulu dengan mempergunakan serum ini cukup dua pump saja ini sudah cukup untuk seluruh wajah dilatakan jangan lupa leher ya jadi kalau merawat wajah jangan lupa lehernya juga dirawat mulas dengan arah ke atas seperti ini tepuk-tepuk ringan kita ratakan nah di dalam mempergunakan sleeping mask yang tidak boleh dilupakan adalah ketukan-ketukan ringan jadi setelah diratakan lakukan ketukan-ketukan ringan ini fungsinya untuk apa? supaya keluar gelembung-gelembung air yang fungsinya untuk menjaga kelembapan dan menutrisi kulit kita nah jadi ini yang tidak boleh dilupakan tepukan-tepukan ringan ini ya sesaat setelah dibiarkan sesaat baru kita pergunakan syuting aloe gel ya seperti ini ya juga ambil secukupnya ya ini selesai nah jangan lupa jangan hanya wajah saja ya yang perlu mendapat perhatian tapi bibir juga tidak kalah pentingnya jadi silahkan silahkan oh ya sebelum mempergunakan bibir kita mempergunakan moisturizing dulu ya ya jadi Mbak Reni memilih yang yogurt ya sama jadi dibiarkan dulu meresap ambil moisturizer nah seperti ini leher jangan lupa bawah mata ya hati-hati jadi rekan-rekan bawah mata garis senyum itu jangan sampai terlewat karena biasanya daerah-daerah mood yang sukar terjangkau itu terlewatkan padahal itu yang sangat penting ya ya nah wajah sudah berikutnya yang tidak kalah penting adalah bibir jadi bibir juga perlu kita rawat ya malam hari yaitu mempergunakan sick on lip ya jadi sick on lip kita kan ada 4 varian ya ada yang intensive use ini aloe dan cokok ada yang daily use strawberry inside dan urine blast ya ini mbak Renny mau pakai yang mana nih aku akan mempergunakan yang aloe secret nih vivers jadi setiap hari mempergunakan masker problemnya kering ya mbak ya iya benar sekali jadi mbak Renny memilih yang aloe secret terima kasih mbak Renny tipsnya hari ini bye bye vivers oke saya akan gabung kembali gimana rekan-rekan dropshipper kira-kira sudah jelas ya ada gambarannya ya nah tadi kalau lihat wah banyak sekali produk yang dipergunakan sampai bertumpuk-tumpuk ya memang seperti itu kenapa karena memang disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita saat ini tingginya tingginya aktivitas yang kita lakukan tingkat kerusakan kulit kita sangat tinggi terutama perguna apa mempergunakan gadget ya itu yang sinar blue lightnya yang bisa merusak sampai lapisan ke daerimis kita sangat berbahaya maka perlu kulit kita menggunakan perlindungan yang sangat banyak seperti tadi jadi memang diperlukan sekali di era sekarang ini kita mempergunakan perawatan yang apa namanya step-stepnya banyak ya nah kan dropshipper tadi ada pertanyaan ya jadi ada yang bertanya bedanya antara body cramp dan body butter ya jadi body cramp dengan body butter itu tingkat kelembapannya lebih tinggi body butter kalau kita berbicara tentang tingkat kelembapannya nah di dalam body cramp itu ada UV-nya kalau body butter tidak ada UV-nya jadi bedanya di situ nah maka pakainya bagaimana kalau aktivitasnya terpapar sangat misalnya matahari atau di luar silakan mempergunakan yang body cramp tapi kalau untuk di rumah yang kulitnya sangat kering silakan mempergunakan body butter jelas kira-kira rekan-rekan dropshipper ya baik nah sekarang rekan-rekan dropshipper tentunya rekan-rekan dropshipper sekarang banyak ya customer yang mengeluh kulitnya sensitif kemarin-kemarin bingung ya nah kalau kulit sensitif itu bagaimana cara mengatasinya nah semulai sekarang nanti rekan-rekan dropshipper akan lebih mudah nah kita kenali yuk apa itu kulit sensitif bagaimana cara melakukan perawatannya dan produk apa saja yang sudah diproduksi oleh Petri Vita Farm mari kita hari ini saya tidak sendiri ya nanti yang akan menjelaskan adalah mbak Tata silakan mbak Tata untuk gabung terima kasih Bu Indra selamat pagi rekan-rekan dropshipper semuanya senang sekali hari ini saya bisa menyapa rekan-rekan dropshipper semuanya nah sebelum saya mulai saya akan membersihkan tangan dulu menggunakan hand moisturizer spray nah rekan-rekan dropshipper tentu saja semuanya sudah tadi sudah diberitahu ya oleh Bu Indra tentang produk baru yang dikeluarkan oleh Petri Vita Farm yaitu produk Viva White Gentle Care Face & Body Cleanser ataupun Face & Body Moisturizer nah peruntukan dari Viva White Face & Body Cleanser ataupun Viva White Face & Body Moisturizer ini memang digunakan untuk mengatasi atau merawat kulit sensitif nah sebelum kita menyarankan kepada customer ataupun untuk kita gunakan sendiri tentu saja kita harus mengatasi nah itu adalah biasanya reaksi reaksi yang berlebihan yang ditimbulkan oleh kulit setelah terpapar sesuatu apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kulit sensitif nah kulit sensitif ini bisa terjadi yang pertama karena terjadinya pH perubahan pH ataupun derajat keasaman yang ada di kulit yang kedua adalah perubahan lifestyle atau pola hidup nah ini juga mempengaruhi jenis kulit lalu juga adanya kita sering bergontak ganti atau pemakaian kosmetik yang banyak nah ini juga bisa menyebabkan kulit menjadi sensitif nah semua hal itu tentunya akan mempengaruhi fungsi pertahanan kulit fungsi pertahanan kulit yang menurun itu yang menyebabkan kondisi kulit menjadi sensitif nanti kita akan bahas mengapa pertahanan kulit bisa turun nah untuk mengenali kulit sensitif sendiri ini ada dua cara yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan cara subjektif nah cara subjektif ini tentu saja kita rasakan sendiri ya nah sensasi yang dirasakan biasanya oleh kulit sensitif ini seperti reaksi terbakar lalu adanya rasa perih atau tersengat timbulnya kemerahan nah itu adalah sensasi-sensasi atau rasa yang biasanya dirasakan ketika kulit terpapar sesuatu nah untuk mengenali kulit sensitif secara subjektif ini kita bisa mengenalinya sendiri setelah kita mengalami atau terpapar suatu saat tapi ada juga reaksi yang kedua ini bisa kita kenali dari kulit sensitif adalah secara objektif dimana kalau secara objektif ini penilaiannya harus dilakukan oleh seorang tenaga ahli kesehatan dan melalui tes-tes tertentu untuk mengenali dan memastikan bahwa kulit sudah menjadi sensitif nah biasanya nih Viverse kalau kulit kita masih dalam kondisi sensitif dan tidak terlalu bermasalah biasanya kita jarang sekali menuju ke dokter ya tapi kalau memang sudah mengalami reaksi yang sangat berlebihan ini harus sekali diperiksakan ke dokter selamat menikmati